Sempat pirah beberapa waktu yang lalu, penjualan surat bebas COVID-19 di sejumlah situs belanja daring langsung ditindaklanjuti oleh Gugustus Percepatan Penanganan COVID-19 Bangka Blitung. Meski belum ditemukan di Bangka Blitung, namun tidak menutup kemungkinan ada warga yang sengaja menggunakan surat keterangan bebas COVID-19 palsu untuk melakukan perjalanan keluar daerah. Jurubicara GTPP Bangka Blitung, Andi Budi Praidno mengaku pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegah penggunaan surat keterangan sehat palsu, yang ini dengan membuat belangkau khusus yang telah dilengkapi dengan tanda khusus dan security printing. Kami sudah menunjuk 9 rumah sakit di Provinsi Bangka Blitung. Surat atau belangku khusus yang kita siapkan ini sudah ada security printingnya, kemudian ada barcode dan ada kode, antara lain kode wilayah dan kode rumah sakit. Dan kami sangat yakin bahwa tidak bisa dipalsukan. Dan memang selama ini, dari laporan Akasapura, dari KKP, terutama dari Desk Verifikasi Penumpang di Bandar Udara, Jepatnya Amir khususnya dan Bandar Udara Hananjudin, itu belum ada ditemukan indikasi surat kesehatan yang palsu tadi. Surat keterangan bebas COVID-19 menjadi salah satu syarat bagi orang yang akan melakukan perjalanan di masa pandemi. Selain itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga telah mengatur kriteria orang yang diperbolehkan untuk berpergian, seperti dalam rangka tugas menjalankan misi penanganan COVID-19. Dari Pangkal Pinang, Dik Revolino, TVRI Bangka Belitung melaporkan.